Hai teman-teman, ketika muda, kita tentu saja memiliki banyak sekali cita-cita. Bahkan, hingga kita dewasa nanti, kita akan terus punya cita-cita. Saat ini, mungkin saja kamu ingin menjadi seorang pramugari, seorang dokter, polisi, perawat, wanita karir, ataupun yang lainnya. Tahukah kamu, bahwa Tuhan punya kehendak atas dirimu? Ya, Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Bagaimana bila Tuhan memanggilmu untuk hidup dengan cara yang berbeda? Coba renungkan lagi. Kami adalah asosiasi lembaga misionaris awan putri, atau yang dikenal Suster Alma, didirikan oleh Romo Paulus Hendrikus Jansen CM. Pada tanggal 1 Mei 1951, Romo Jansen tiba di Indonesia, yaitu Surabaya. Empat hari kemudian, yaitu pada tanggal 5 Mei 1951, Romo Jansen menjalani tugas pertamanya di Kediri, dan dipercaya untuk berkarya di stasi-stasi sekitar Kediri. Dalam karya pastoral memajukan stasi-stasi, Romo Jansen menemukan banyak sekali anak cacat, orang yang terserang malaria, TBC, dan tidak ada yang memperhatikan, sehingga keadaannya sangat menyedihkan. Romo Jansen melihat bahwa stasi-stasi yang sudah berkembang membutuhkan pemeliharaan iman. Namun saat itu, imam sangat terbatas, sedangkan situasi harus membutuhkan ketekis atau orang awam yang siap melayani gereja. Situasi inilah yang menginspirasi lahirnya Alma, yang juga selaras dengan ensiklik dari Paus saat itu, bahwa sangat dibutuhkan keterlibatan kaum awam dalam gereja. Hari bersejarah pun tiba, Asosiasi Lembaga Misionaris Awam Putri, dilahirkan bertepatan dengan Pesta Kelahiran Santa Prawan Maria, di Wisma Jalan Wilis No. 21 Madiun pada tanggal 8 September 1963, tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tujuh putri bakti luhur secara resmi mengikat diri seumur hidup dan berikrar hidup selibat di dalam Alma. Selama 59 tahun, Alma Putri hadir dengan semboyan menjangkau yang tak terjangkau melalui misi iman dan misi kasih, dan mengemakan moto cinta kasih membangun dunia baru. Saat ini, ada 394 anggota yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia dan 1 di Timor Leste. Berada di 21 keuskupan di Indonesia dan 1 keuskupan di Timor Leste. Tahap-tahap pembinaan Aspiran 1 tahun Postelat 1 tahun Novisiat 2 tahun Juniorat 6-9 tahun Kami mempersembahkan diri dalam kaul privat dari nasihat Injil. Kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kami adalah tarekat hidup bakti yang terpanggil demi terwujudnya secara efektif dan nyata pesan Injil Yesus Kristus bagi orang miskin, cacat dan terlantar dengan cinta kasih semesta. Kami hidup dalam delapan keutamaan, kesederhanaan, kerendahan hati, kelembutan hati, mati raga, semangat penyelamatan jiwa-jiwa, rukun, gembira, dan kasih pelayanan. Terima kasih telah menonton! Bapak Pendiri memulai Alma Putri untuk hidup bersama dengan anak dan orang disabilitas. Serumah, sekamar, semeja makan, sehati, dan sejiwa. Alma Putri hidup di dunia ramai bersama para kaum miskin, cacat dan terlantar untuk mengusahakan kesempurnaan cinta kasih dan berusaha untuk melaksanakan pengudusan dunia. Orang muda, Tuhan sedang menanti jawabannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!